Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas topik tentang hosting gratis Rekomendasi banget buat kamu yang mau belajar membuat website Ada beberapa opsi hosting gratis yang mungkin dapat membantu kamu untuk membangun situs web atau blog tanpa biaya yang signifikan Namun sebelum itu, kita akan membahas dulu apa itu hosting Hosting adalah layanan yang memungkinkan kamu memposting situs web atau blog kamu di internet Biasanya, hosting memerlukan biaya, tetapi ada beberapa pilihan hosting gratis yang dapat kamu pertimbangkan Salah satu pilihan hosting gratis yang dapat kamu pertimbangkan adalah platform blogging seperti WordPress atau Blogger Keduanya, menawarkan hosting gratis untuk situs web atau blog kamu dengan beberapa fitur tambahan yang dapat kamu tambahkan dengan biaya tambahan Hosting gratis untuk WordPress atau Blogger dapat menjadi pilihan yang menarik bagi kamu yang ingin memulai blog atau situs web tanpa harus mengeluarkan biaya hosting yang mahal WordPress memang menawarkan hosting gratis, namun demikian, fitur-fitur seperti bandwidth dan ruang disk yang tersedia biasanya terbatas Ada pun, biasanya ada iklan yang ditempatkan di situs web kamu sebagai imbalan atas penggunaan hosting gratis ini Namun bagi mereka yang baru memulai dan tidak memiliki terlalu banyak lalu lintas, hosting gratis WordPress ini dapat menjadi opsi yang baik Sama seperti WordPress, Blogger yang dimiliki oleh Google juga menyediakan hosting gratis untuk pengguna Sama seperti WordPress, hosting gratis blogger memiliki batasan dalam hal bandwidth dan ruang disk Namun, satu keuntungan dari hosting gratis blogger adalah keamanannya Karena Google secara otomatis melindungi blog Anda dari serangan spam dan virus Selain itu, blogger juga mudah digunakan, bahkan bagi mereka yang baru memulai di dunia blogging Platform blogging ini mudah digunakan dan dapat membantu kamu membangun situs web atau blog yang menarik dan berfungsional dengan cepat Namun, perlu diingat bahwa kamu tidak memiliki kendali penuh atas situs web atau blog yang kamu kembangkan dengan opsi hosting ini Selain platform blogging, ada juga penyedia hosting gratis lainnya seperti Infinity Free, Zero Zero Web Host, dan Free Hostia Masing-masing menawarkan fitur yang berbeda dan kualitas layanan yang berbeda pula Infinity Free misalnya menawarkan hosting gratis tanpa batasan disk space atau bandwidth Mereka juga menawarkan user interface yang mudah digunakan dan dukungan teknis yang solid Terima kasih telah menonton! Zero Zero Web Host juga menawarkan hosting gratis tanpa biaya dan menawarkan cPanel yang memungkinkan kamu untuk mengelola situs web kamu dengan mudah Namun, mereka memiliki beberapa batasan pada fitur dan layanan tambahan yang dapat kamu tambahkan ke situs kamu ketika kamu membayarnya Hosting gratis selanjutnya adalah Free Hostia Menawarkan hosting gratis dengan batasan pada ruang disk dan bandwidth Tetapi mereka menawarkan beberapa fitur tambahan seperti user interface yang ramah dan dukungan teknis yang baik Terima kasih telah menonton! 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 Layanan hosting gratis yang diberikan oleh penyedia layanan hosting berbayar seperti Hostinger dan SiteGround. Layanan hosting gratis ini biasanya ditawarkan sebagai bagian dari paket hosting berbayar mereka. Hostinger misalnya menawarkan layanan hosting gratis dengan batasan pada fitur dan dukungan teknis yang tersedia. Namun mereka menawarkan banyak fitur dan layanan tambahan dengan harga yang terjangkau jika kamu ingin meng-upgrade ke paket hosting berbayar mereka. SiteGround juga menawarkan layanan hosting gratis dengan batasan pada fitur dan dukungan teknis. Namun mereka menawarkan banyak fitur dan layanan tambahan dengan harga yang terjangkau jika kamu ingin meng-upgrade ke paket hosting berbayar mereka. Ketika memilih opsi hosting gratis, pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan dengan cermat. Beberapa penyedia hosting gratis dapat membatasi konten yang di-hosting atau menampilkan iklan pada situs web atau blog kamu. Pastikan juga untuk mencermati syarat dan ketentuan untuk mempertimbangkan resiko-resiko sebelum memilih opsi hosting gratis ini. Namun jika kamu memilih opsi hosting gratis dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor yang terpenting seperti keamanan, dukungan teknis, kecepatan, dan kinerja, kamu dapat membangun situs web atau blog yang menarik dan berfungsional tanpa biaya yang signifikan. Selain itu, hosting gratis dapat menjadi pilihan yang bagus jika kamu ingin mencoba-coba atau mengembangkan keterampilanmu dalam membangun situs web atau blog sebelum menginvestasikan biaya yang lebih besar ke dalam hosting berbayar. Terakhir, pastikan untuk melakukan penelitian yang cukup sebelum memilih penyedia hosting gratis, periksa ulang, ulasan pengguna, fitur yang ditawarkan, batasan-batasan yang ada, dan resiko yang mungkin terkait dengan layanan tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Kami harap Anda menikmati konten yang telah kami sajikan. Jangan lupa untuk perlangganan saluran kami dengan mengklik tombol subscribe dan follow up kami di media sosial untuk mendapatkan informasi terbaru tentang konten selanjutnya. Kami menghargai setiap dukungan dan masukan yang diberikan oleh penonton. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.